Intro Rasanya seperti makan gaji buta dalam bulan ini Belum ada satu rumah pun yang terjual Kamu sih terlalu milih-milih Waktu itu udah ada pembeli yang nawar, kamu tolak Kita harus tetap hati-hati dalam memilih calon tetangga Iya, tapi kamu terlalu curiga Kan enak kalau kita punya tetangga Daripada rumah sebelah dibiarkan kosong Pokoknya kalau saya tidak setuju dengan calon pembelinya Sampai kapanpun rumah di sebelah itu dan mungkin akan saya jual Coba bayangkan, kalau keluarga itu mencemari lingkungan Papa sama mama berantem ya? Enggak, papa dengan mama enggak sedang berantem Tetapi sedang tukar pikiran Pikiran papa? Ditukar sama apa? Bukan ditukar, papa sama mama lagi ngobrol Ya, kalau ngomong kok keras-keras Kata bu guru, kalau ngomong gak boleh keras-keras Gak sopan Iya, 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 papa lupa Mungkin apa kamu ini mikir gak lucu deh Aku cuma pengen lihat bagaimana tampang kamu sepuluh tahun lagi Gak beda sama tampang kamu Nih Kok kamu belum ganti pakaian sih? Emangnya mau kemana? Kan mau lihat rumah Aku kan sudah bilang, gak mau Ini kan rumah sudah dijual Yang beli sudah empat kali bulat-balik nanyain Kapan kita mau pindah? Baru empat kali, belum lima kali Cewakin aja deh Khusus mana rumah di sebelah saya itu Biar saya sendiri yang mengurusnya Mengenai iklan di koran, saya kira sudah cukup Setiap pembeli harus melalui seleksi saya Saya tidak mau punya tetangga sembarangan Mana mungkin orang sembarangan bisa membeli rumah ratusan juta, pak? Apa sih yang tidak mungkin pada zaman sekarang ini? Tukang tempe saja yang tidak lulus SD Itu bisa kayak kaget Karena dia mendapatkan duit gusuran Nah, untuk mempertahankan gengsinya Bisa saja dia membeli rumah di sebelah saya Iya, iya, pak Iya, saya akan pelajari dulu Brosur ini Tolong ambilkan brosur-brosur yang lain sebagai pembanding Dan saya akan mengusulkan kepada bagian promosi Supaya segera memperbaharui brosur ini Karena kelihatannya sudah tidak merangsang pasar Semakin ingin mempertebal iman Semakin banyak kodaan Hei, bilis Jangan koda saya Jangan koda saya Menir Frans? Ya, saya sendiri Saya baca iklan rumah yang bapak pasang Oh ya, kenalkan Ekmen Vrogandung Ya, ya Lingkungannya cocok sekali Manir Ekmen Mekman bisa lihat Sekarang? Oke Eka segera datang Totsin Ngomong so, tate Tot pakai bahasa Belanda segala Loh, harus dong, pak Biar mereka tahu Kita punya kelas Akhirnya dapat juga calon tetangga yang pas Ngomongnya pakai bahasa Belanda Ini pasti dari keluarga yang telek Gak percuma belajar akrobat Salah duduk tetap gak jatuh Loh, caranya apa, pak? Astaghfirullah Loh, kok sudah pulang? Bulu rapat Kamu ini seneng banget sih main bola ini Bola yang pak beliin mana? Jadi gak mau main sepak bola Habis Hanya sering pakai berantem Waduh Kecil-kecil sudah kenal gosip Gawat Gosip itu apa sih, pak? Wah Omongan orang Ya Sudah sana main kelapahan Ya Sis Siska Ya Mana sempat Lagian si Gidit tuh pulang sekolah tuh Nuduh sembarangan Kayak gue gak tahu lo aja Ngapain juga pulang siang-siang? Lo gak sok nyariin adik buat si Gidit Pak Ada apa sayang? Ada yang kaguk kamu Terus kenapa dong? Beliin adik dong Baru punya temen Mana ada yang jual adik? Kutu temen-temen Banyak di rumah sakit Temen Gidit Udah ada yang dibeliin Nanti ya sayangnya Kalau uang papa sudah banyak Gidit mau nabung aja Nanti Kalau uang Gidit sudah banyak Gidit mau beli adik sendiri Makanya Lain kali kalau ngomong Jangan asal bunyi dong Ah Salah lagi Hmm Sekarang aku Ngapain juga pulang siang-siang? Ada yang ngeliat rumah Aduh Jadi rumahnya udah kejual? Belum Saya mau liat-liat dulu Saya gak mau Punya tetangga semarangan Gitu orangnya? Gak mungkin lah Danuh Ini rumah yang saya idam-idamkan Gimana? Bagus kah? Aku gak suka Loh Apanya yang gak suka? Rumahnya bagus Lingkungannya enak Gimana sih? Harganya Loh, loh, loh Kamu mau kemana? Pulang Ada yang perlu saya bantu? Gak apa-apa kok Memang mobilnya begitu Antik juga ya mobil ini Saya suka barang antik Banyak saya Kamu sama dia Mbak juga suka sama barang antik Iya, tapi anehnya kok Saya bisa-bisanya Dapat suami yang antik begini Nuh, kita ke rumah menir Franz yuk Oh, menir and mefro Gandung Oh, iya, iya And, Wibenti Kok tahu nama kami? Iya, kenalkan Nama saya Franz Oh Makanya narok kaki itu yang benar Anda gak suka kan dengan rumah ini? Saya gak suka dengan rumah ini Oh, saya suka Oh, tetapi suami mefro yang bisa memutuskan Loh, saya juga punya hak Silahkan lihat ya Amat tidur utamanya di atas Saya suka sama rumah ini Tunggu Saya mesti lihat-lihat Sebelum saya memiliki putusan Saya gak suka rumah ini Kalau dia tidak suka Biasanya dia tidur di kolom jembatan Laki-laki adalah kepala rumah tangga Jadi dia yang berat untuk memutuskan Betul Iya, iya Rumah ini enak Lingkungannya juga bagus Dan lagi tidak terlalu jauh dari anak-anak Anak-anak? Iya, tiga anak Satu Ira Mita Dan Nana Wah, hebat Hebat Bapak dari tiga anak Kalau begitu Pak Gandung ini orangnya repot sekali Kenapa mesti repot-repot? Dari yang tiga itu tidak satupun anak saya Tidak satupun? Iya Kalau begitu Ayah mereka siapa, Pak? Kalau ayah Mita Saya lupa lagi Ayahnya Ira Itu Pak Ira, Pak Kalau ayah Nana Waduh Saya gak tahu Tiga anak Tiga bapak Kenapa mesti heran? Itu kan biasa, Pak Sudah Lupakan saja soal ayah anak-anak itu Kita langsung ke kamar tidur Hah? Ke kamar tidur? Iya Ke kamar tidur Saya sudah ngepet Pak Gandung ikut tak? Saya harus ke kamar tidur bersama dia Sorry deh ya, tak minat Enggak minat atau enggak kuat Hmm, dasar lo deh yuk Bagus diajak naikkan kamar ke kamar tidur saya Sudah tak buka Eh Sorry om, sakit Enggak enak Kamu mau coba? Enggak deh om Om mau lagi Kenapa anak kecil ikuti ke sini? Hah? Dari bapak saya Oh Fransi coba bapak kamu Om mau beli rumah ini Kenapa? Kalau papa enggak suka sama om Papa enggak jual rumah ini Bapak saya mana om? Ada di kamar atas sama istri saya Wow! Loh, kenapa ya wow? Saya bakal dapat adik Hah? Iya kan ma Kalau laki-laki berduaan sama perempuan Nanti dapat adik Saya habis mengantarkan yang perempuan Lihat-lihat kamar Suaminya enggak mau ikut Ini pasti ada yang ngomong macem-macem sama Didit Iya kan? Enggak kok Teman-teman bilang begitu Didit kan teman-teman Didit juga masih kecil Jadi mereka enggak ngerti Sekarang Didit cuci muka, cuci tangan, cuci kaki Terus Bobo Iya Iya saya Semalaman gue enggak bisa tidur Gue mikir-mikir Dari semua rumah yang kita lihat kemarin Rumah sebelah Pak Franz itu yang paling sip Gue kan udah bilang Jangan ngomongin rumah itu lagi Mahal Buang-buang duit Kalau mau beli yang murah Beli aja rumah susun Pokoknya aku mau beli rumah itu Oke 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 Gue mengalah dah Nah Gitu dong Gue belum bilang setuju Bagaimana kalau kita undi dengan kartu Kalau lo menang Oke Tapi kalau lo kalah Batal Kok ragu Takut salah pilih Salah pilih Itu sih biasa Malah lebih gawat lagi Buktinya Saya pilih kamu sebagai suami saya King Sudahlah kamu menyerah saja Mana kartu kamu As Alah jangan cipo Lihat itu kartunya Memang sudah nasib mau tinggal di Real Estate Aku dangdan dulu Sekarang kita pergi ke sana As Beneran Wuh Main kadal-kadalan sama anak kecil Gak akan selesai masalahnya Oke Oke Kalau begitu Pindahkan saja ke sekolah lain Biar bicaranya gak aneh-aneh Anak cerdas tuh Dimana-mana sama Mereka tuh cepat nangkep Apa yang mereka denger Makanya suka kasih pertanyaan Yang sulit dijawab Waktu kecil saya gak begitu Saya kan bicara soal anak cerdas Maksud kamu Bersama burung bangau Begitu Kan intinya Bukannya dia kepingin adik Fans Mana sih Dia tuh butuh temen main Kamu gak pernah punya waktu buat dia Gendung Lihat tuh Lihat tuh Macem Macem popoknya macem Jawab yang bener Didit Didit main di luar dulu ya Mama mau ngomong sama Papa Ya Papa Mama Murantem ya Enggak Mana sempet Mana sempet Untung loh Kuncinya gak sengaja kebawa kemarin Ya kenapa datang kemarin Rumah ini kan sudah dijual Enggak Cuma pengen ngeliat sekali lagi Mau ngebayangin Gimana ya Kalau kita jadi beli rumah ini Sayang sudah dijual Kalau gak langsung Sudah gua beli Sumpah rampus Sayang Nasib sedang sial Terlambat sedikit saja Sudah keduluan orang lain Baru apa Pipa kau ditelang Emangnya belum sarapan Fans Ah Gak boleh begitu Masa menghina orang Siapa tau mobil itu punya kenangan sendiri Makanya gak diganti Gak soal mobil saja Souminya juga gak beres Masa tiap hari dia ngumpulin teman-temannya Menuh-menuh whisky Souminya mabok semuanya Uh segitu cepetnya dapet info Dengar dari mana Dari suaminya Istrinya sendiri lebih gawat lagi Kenapa Dia punya tiga anak Itu lain-lain bapak Malah dia sendiri seolah Menyebutkan nama bapak-bapak Dari ketiga anak tersebut Ah masa Dan lebih gila lagi Anak-anak itu tidak satupun dari suaminya Hah Dewi turun enggak Kalau enggak gua pulang Om sukanya dia dekat pintu sih Kalau mau masuk permisi dulu Om bisa main bola begini gak Ya bisa Tapi sekarang lagi sibuk Om kok kayak apa-apa sih Sibuk terus Om punya anak gak Loh Itu siapa Anak sebelah Oh Anaknya Pak Franz Halo sayang Ngapain kesini Cari teman main Tante punya anak gak Belum Tante belum punya anak Hehehe Emangnya Umur Tante berapa sih Baru 16 tahun ya 60 Sama dong kayak om saya Um anaknya banyak Kok Tante gak punya anak Hehehe Jangan tanya sama Tante Tanya tuh sama om gandum Kalau om mau punya adik Nabung dulu aja kayak saya Bentar Kalau uangnya sudah banyak Kita sama-sama beli adik di rumah sakit Didit Didit Oh Ada tamu Selamat sore Selamat sore Saya tinggal di sebelah Oh Ini si bandel saya Ini si bandel saya Oh Besar ya Gimana sesuka rumahnya Oh Suka sekali Tapi ya Apa boleh buat Hehehe Mampir yuk ses ke rumah Oh Yuk Kita ke rumah ses ini Hehehe Kalau gak mau ya sudah Ses Tunggu ses Mari Silahkan Hehehe Loh Kok belum pulang Saya yang ajak mampir Hehehe Silahkan Silahkan Cumaan dong Tante Iya Gidit mandalem ya Hehehe Silahkan Hehehe Yes Silahkan duduk Hehehe Wah Kalian nih hebat Hehehe Masih muda Sudah punya Ah Sus Hehehe Kita kan baru punya satu Sus yang hebat Sus sudah punya tiga Hehehe Hehehe Oh Hehehe Hehehe Ira Mita Sama Nana Itu bukan anak kami Mereka menyewa rumah sebelah Tapi mereka itu kami anggap seperti anak sendiri Hehehe 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 Di rumah kan selalu rame Bu Teman-teman Pak Gandung kan selalu datang Hehehe 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 Boroboro Teman-teman Lebaran Gak ada tamunya yang datang Paling-paling teman saya yang datang Loh Kalau yang kemarin Sengaja saya bohong Saya suka mabok sama teman-teman Supaya Yuk gak jadi jual rumah pada kami Hehehe Tapi setelah saya melihat suasana disini Saya jadi suka Hehehe Tapi sayang sudah terjual Kalau tidak udah saya ambil Rumahnya belum dijual, Bom Rumahnya belum dijual kan, Pak? Tadi kan Papa bilang sama Mama Siapa yang bilang rumah itu sudah dijual? Tapi di depan ada tulisannya sudah dijual Masa? Iya Wah ini pasti kerjaan anak-anak kecil ini Hehehe 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 Nong, jadi kita beli, Nong Hehehe Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!